temennya iseng gak mau kasih tau dia juga pun gak mau kasih tau jadi temennya kasihan nih panik nih tuh dia nyariin kan padahal tinggal tunjuk aja temennya iseng yang dua kedua itu aduh parah kalian dua temennya yang pake baju putih dengan pake baju belang-belang temennya lagi kesusahan lagi mau nyari hp tinggal sebutin aja ini biar dia gak panik itu di tangannya dia lupa dia liat kanan kiri dia cari semuanya ternyata di tangannya aduh temennya iseng bener aduh jadi biasain deh kasihan temenku temennya panik jadinya nyari-nyari oke guys kayak video yang tadi kalian pasti pernah merasakan seperti itu ya kayak gue nih gue juga pernah gue lagi pake sepatu dan gue udah selesai lagi pake patu gue ambil hp gue dan gue nyariin hp gue gue taruhin tempat tadi sebelumnya di bangku gue cari di bangku lagi mana ya gantoknya di tangan gue aduh aduh biasanya udah kayak gitu ya itu gue tau semua itu dampaknya gimana jadi tuh gue pernah baca di web dan di web itu tuh menjelasin kalo orang yang asing kayak gitu lupa dalam keadaan baru berapa-berapa detik itu udah lupa itu biasanya dia kita itu semua seperti komputer pikiran kita tuh sudah di reset atau kita sedang membackup pikiran yang lain kita memikirkan yang lain nah yang ini tiba-tiba lupa pikiran yang ini jadi kita fokus ke pikiran itu jadi yang ini lupa padahal baru sekian detik dan kita seperti komputer itu jika kita udah dari luar rumah banyak tuh semua memori yang kita kerjakan dan pas masuk ke rumah kita tidur besoknya keluar rumah lagi itu ya banyak kita sudah di reset jadi pikiran kita kusung saat-saat pas udah mikirin yang untuk fokus ke satu bener keluar rumah terus mikirin yang satu ini nah makanya lupa nih hp nih yang dia pegang ya kan sampe gak ingat dan padahal di tangan dia loh ngerasa gue cukup gitu ngerasa temen-temen sampe gak kaketawa guys mesti juga kalian mesti kakasanya ketawa temennya sengaja temennya ngasih tau dia bilang gak tau sampe panik ya kan itu bener-bener gue ya yang kayak gitu jadi penyebabnya itu aduh namanya manusia ya oke gitu aja videonya kali ini bener-bener bermanfaat jangan lupa klik subscribe like share dalam hitungan detik gue akan bilang terima kasih sama kalian 1 2 3 4 5 terima kasih see you next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati